Alhamdulillahirrohbilalamin ini sebenarnya saya bukan pertama kali, tapi kalau buat mahasiswa adalah yang pertama kali, karena mahasiswa yang kini itu kan berganti berdua. Buat saya pribadi, saya pemimpin di museum tanah dan pertanian, karena disini merupakan gendang ilmu. Itu kesan-kesan apa yang ada di museum ini, kan suatu perjalanan kejahatan terkait dengan tanah, terkait dengan budaya bertani, agrikultur dalam bahasa Indonesia ya, jadi budaya bertani tadi melihat bagaimana pertanian masa lalu, sama lain dengan pertanian modern, masa depan. Dan bagi anak-anak kami, para mahasiswa ini adalah IPB angkatan 60, ini mereka tadi saya lihat sangat excited ya, ternyata kesan mereka yang saya tangkap dan yang mereka kemukakan, juga mereka senang ikan. Mereka ini saat ini minggu ke-13, jadi mereka dari kelas pertanian inovatif, atau inovatif arti culture. Jadi selama 12 minggu mereka kan di kelas, dia ajarkan, kami ada 51 kelas, ini hanya satu dari 51 kelas, dan di minggu ke-13 ini mereka mencoba melihat gitu, sebenarnya bagaimana sih di lapangan, tapi waktu kan terbatas, kita gak mungkinlah keliling Indonesia, sehingga saya ajak mereka kalau pengen tahu pertanian, dan kemudian datanglah ke museum di tanah dan di tanah. Dan mudah-mudahan dengan harapan saya itu, museum itu bisa menangat eduknya buat siapapun, apalagi buat pelajar dari EKTAS sampai mahasiswa, mahasiswa S1, S2, S2 mereka perlu tahu disini. Karena itu, pemeliharaan yang baik, maintenance yang baik, management yang baik, diharapkan bisa museum ini berperanjutan. Amin. 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 Sama-sama Mbak Naila. Terima kasih.